Intro Assalamualaikum, hi everybody sobat youtube dimanapun anda berada masih di pembahasan tentang instagram instagram adalah selayaknya media sosial yang lain yaitu platform sosial media untuk berbagi foto dan video secara publik namun platform ini juga beresiko terhadap privacy dan keamanan pemilik akunnya ya agar pengguna sosmed bisa tetap aman dan nyaman dalam bersosial media para pengguna harus tahu cara mengantisipasi agar akun instagramnya tidak terkena hack walaupun pada umumnya akun instagram tidak mudah diretas tapi peretasan hanya mungkin terjadi apabila pelaku hacker menemukan informasi yang palit tentang akun instagram anda bisa jadi akun instagram anda dihack melalui email yang sudah terhubung dengan akun instagram seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya pelaku bisa mendapatkan informasi nomor handphone, data pribadi dan lain-lain melalui data di email penggunaan kata sandi yang mudah ditebak juga menjadi pemicu dihacknya akun instagram melalui email juga bisa melalui phishing atau promo tertentu yang menampilkan link sehingga pengguna bisa mengklik link tersebut dan disitulah sistem hacker bekerja dengan memanfaatkan data-data atau informasi pribadi yang sudah masuk apabila skenario terburuk ini terjadi para hacker bisa saja memanfaatkan akun yang dihack untuk tujuan tertentu seperti penipuan, penyamaran, pemalsuan, serta tindakan berbahaya lainnya anda bisa bayangkan jika anda seorang kebisnis online, reseller, content creator ataupun influencer yang sudah membangun instagram anda dari 0 sampai ribuan bahkan jutaan follower terlebih jika akun anda sudah menghasilkan pendapatan beberapa endorse iklan dan yang lainnya tentu ini menjadi permasalahan yang serius ya nah di video kali ini akan saya bagikan 4 tips menghindari pembajakan akun instagram dan cara mengamankan akun instagram itu sendiri agar tidak dihack ya keempat cara tersebut akan saya bahas secara detail di video ini pastikan anda menyimak videonya sampai selesai agar anda terhindar dari pembajakan yang sangat merugikan dan jangan lupa seperti biasa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat oke kita langsung aja check this out oke untuk yang pertama adalah menghindari pising biasanya pising ataupun pemberitahuan atau iklan dengan menawarkan jasa atau mungkin hadiah dan yang lainnya yang sangat menggiurkan dan pising ini biasanya masuk di DM instagram jika anda tertarik anda akan mengklik link yang tersedia disitu dan disitulah awal akun anda mulai dihack ya karena disitu ada perintah anda untuk memasukkan data-data seperti nama, data pribadi, KTP, email dan yang lain-lainnya nah dengan mudah si pembajak akan mendapatkan informasi tersebut sehingga mereka bisa menyalahgunakan akun anda untuk tujuan yang sangat berbahaya ya seperti penipuan, penyamaran, ataupun tindak kejahatan yang lain-lainnya jika anda mendapatkan iklan ataupun pemberitahuan ataupun pesan seperti ini di DM instagram sebaiknya anda abaikan atau anda hapus ya jangan di klik link yang mencurigakan karena pemberitahuan ataupun penawaran hal-hal yang menarik melalui DM instagram selain pemberitahuan resmi dari pihak instagram itu sendiri sebaiknya anda abaikan ya kemudian yang kedua adalah penggunaan kata sandi yang kuat, rumit dan unik ya sebenarnya untuk pemakaian kata sandi ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya anda bisa klik disini ya atau nanti saya cantumkan linknya di kolom deskripsi anda bisa memakai kata sandi yang unik, rumit, anda tidak disarankan atau dilarang menggunakan data-data pribadi anda ya seperti tanggal lahir, hobi anda, teman anda, pacar anda, istri anda, anak ataupun hal-hal yang sifatnya private untuk dijadikan kata sandi karena mudah ditebak semakin hari para hacker ini semakin pintar dalam melakukan metode pembajakan ya dengan menggunakan data-data pribadi anda seperti yang saya sebutkan tadi di samping anda menggunakan kata sandi yang unik, rumit dan tidak mudah dibaca anda juga bisa merubah kata sandi secara berkala tak cukup sampai disitu aja anda juga harus menggunakan kata sandi di email dengan cara yang sama ya seperti tadi namun penggunaan kata sandi di email dengan sosial media terutama instagram, facebook dan yang lainnya tidak boleh sama ya, harus dibedakan jadi ketika email menggunakan kata sandi A maka untuk sosial media harus dibedakan tidak boleh sama karena ketika akun email anda kena hack maka akun sosial media dan akun pembayaran yang lainnya masih aman karena kata sandinya berbeda seperti itu ya teman-teman dan jangan lupa riset kata sandi yang ada di email anda dan merubahnya secara berkala pakailah kata sandi yang rumit dan hindari kata sandi yang berhubungan dengan data pribadi anda cara yang ketiga yaitu anda harus mengaktifkan autentifikasi dua faktor ya cara untuk mengaktifkan autentifikasi dua faktor anda bisa masuk ke akun instagram anda kemudian anda klik foto profile di pojok kanan bawah lalu anda klik di menu navigasi atau menu baris tiga yang ada di pojok kanan atas kemudian anda pilih pengaturan lalu anda pilih keamanan kemudian anda klik autentifikasi dua faktor ya disini anda bisa klik mulai ya kemudian anda aktifkan whatsapp ya yang diminta untuk mengirimkan kode login ke whatsapp anda anda klik disini secara default sudah tercantum ya karena nomor whatsapp saya juga sudah ditautkan di akun instagram kemudian kita klik selanjutnya dan harap diingat bahwa kode verifikasi ini jangan dikasih tahu ke orang lain kita masukkan kode konfirmasinya lalu klik selanjutnya nah disini ada kode cadangan untuk kode cadangan bisa disimpan ya tanpa kode ini anda tidak mungkin dapat login ke akun jika kehilangan akses ke ponsel anda atau tidak bisa login menggunakan metode aman anda bisa salin kodenya kemudian anda bisa simpan di catatannya nah seperti ini catatan sudah disimpan oke kita back ya untuk sms juga bisa anda aktifkan disini ya disini dalam posisi aktif dan jika anda ingin merubah nomor telepon bisa anda rupa disini ya suatu waktu dan jika anda mengubah nomor telepon autentifikasi dua faktor anda akan memperbarui nomor anda dalam informasi pribadi secara otomatis oke kita back anda juga bisa melakukan metode tambahan ya lihat cara login dengan aman sekalipun metode lainnya tidak tersedia anda bisa aktifkan disini dan anda bisa menggunakan kode cadangan jika anda tidak bisa mengakses telepon atau email seperti ini ya bisa salin kodenya kemudian anda simpannya oke kita back kodenya sama ya seperti tadi untuk aplikasi autentifikasi yang direkomendasikan anda bisa aktifkan atau tidak ini opsionalnya kami akan memeriksa apakah anda sudah memiliki aplikasi jika belum kami akan rekomendasikan aplikasi untuk diunduk bisa kita aktifkan dan kita install aplikasinya ya atau tidak juga nggak apa-apa jadi sekali lagi untuk kode verifikasi di autentifikasi identifikasi dua faktor ini harus anda rahasiakan ya tidak boleh ada pihak manapun yang mengetahui karena Instagram tidak akan pernah menghubungi anda melalui telepon atau email untuk membagikan kode ini seperti itu ya teman-teman oke kemudian cara yang keempat atau cara yang terakhir adalah segera logout jika anda menemukan aktivitas login mencurigakan di perangkat anda sekali lagi anda bisa mengeceknya di akun Instagram anda Anda bisa klik di menu baris tiga atau menu navigasi ini kemudian anda klik pekaturan lalu anda klik keamanan kemudian di sini anda klik di aktivitas loginnya ini saya baru ada aktivitas login di Bandar Lampung ya dan jika anda menemukan riwayat aktivitas login yang mencurigakan misalnya saya sering login di Bandar Lampung tempat domisili saya lalu di sini ada keterangan Jakarta atau di Surabaya gitu atau di kota-kota lain yang anda tidak merasa login di tempat-tempat tersebut bisa anda klik di titik tiga ini ya kemudian anda bisa segera klik menu logout ini ya seperti itu ya teman-teman oke demikian tadi empat tips menghindari akun Instagram anda agar tidak di-hack atau dibajak dan cara mengamankan akun Instagram dari pembajakan semoga bermanfaat dan bisa anda praktekkan dan jangan lupa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat terima kasih atas segala perhatian anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax